Halo kawan, inilah kota kami, Balikpapan, salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Timur. Inilah kota yang warganya hidup dengan harmoni, sehingga kota kami menjadi salah satu kota paling kondusif di Indonesia. Datang ke Balikpapan artinya, selamat datang juga di kota terbersih di Asia Tenggara. Kota paling tertib, kota paling nyaman huni di Indonesia. Dan kota paling dicintai di dunia versi WWF pada 2015. Kota kami tak pernah kehabisan tempat dan hal menarik untuk dijelajahi. Balikpapan sangat kaya akan potensi dari sektor wisata, ekonomi, hiburan, lingkungan, budaya, kulinari, kaya hidup, sampai industri. Dan kami adalah orang-orang yang senang menjelajah Balikpapan hingga ujung jalan. Satu wilayah yang paling menantang kami dalam penjelajahan adalah hutan lindung Sungai Wine. Inilah hutan hujan tropis di utara Balikpapan. Selain dapat menyusuri alaminya hutan yang masih perawan, kita dapat menikmati keaneka ragaman hayati di dalamnya. Beberapa kali ke sini, kami juga tertarik dengan aktivitasnya. Inilah dia, Kampung Sungai Wine. Inilah Kampung Sungai Wine. Mata pencarian penduduknya di sini ada yang bertani, peternak, buruh serabutan tidak tetap, pegawai honorat atau karyawan di sekolah dasar. Beberapa warga yang pekerjaannya masih tidak tetap ini, seringkali mengisi waktu senggang mereka untuk membuat kerajinan. Meski baru sebatas atap dan daun nipah-nipah atau rajutan dan anyaman rotan. Ya, sebenarnya banyak sekali sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk sepenir ya. Khususnya di hutan itu hasil hutan bukan kayu ya. Karena kalau bukan kayu itu dibolehkan di dalam hutan itu diambil, tapi dengan izin dan jumlahnya juga harus diatur mas. Saya sekarang lagi mengerjakan membuat anyaman, anyaman dari bambu. Membuat bakul dari bambu, membuat bakul, membuat tampah, dan membuat tas kecil ini namanya, kalau orang sini bilang, lanjung penias. Yang mengerjakan ini di kampung ini kira-kira kurang lebih enam orang. Ya, kami di sini juga membuat atap dari daun nipah. Atap dari daun nipah itu pekerjaan kami turun-temurun dan dikerjakan oleh seluruh warga di sini yang orang dulu. Orang dulu di sini rata-rata wanitanya mengerjakan daun nipah. Kami berpikir, kampung ini memiliki sumber daya alam yang melimpah di sekitarnya. Tidak perlu sampai harus mengambil isi hutan atau menebang pohon, dari limbah ranting dan daunan saja akan bisa dimanfaatkan. Kami melihat kemampuan dasar mereka dalam membuat kerajinan harusnya bisa menghasilkan potensi lebih dari sekarang. Di sinilah kami berpikir untuk menyambungkannya dengan stakeholder seperti Pertamina. Nah, dua tahun terakhir kita memang sangat-sangat luar biasa termotivasi dari masyarakat di sini ingin membuat perubahan-perubahan itu. Yang tadinya hanya membuat keranjang untuk rumah tangga, sekarang mereka bisa buat keranjang yang bisa punya nilai ekonomi. Di mana mereka juga yang tadi hanya melihat sampah, kayu-kayu, sekarang bisa dibuat jadi souvenir. Kandungan kunci, pelakat, pikiran, ya segala macam yang tadinya hanya tidak dinilai secara ekonomi. Semangat mereka kelihatan sehat. Semangat sekali. Artinya yang tadinya biasa-biasa saja, begitu sudah mulai banyak ada orang yang memesan, wah tambah semangat lagi. Nah, ini ada harapan-harapan kita bahwa tempat ini menjadi tempat yang dimana masyarakat bisa memesan barang-barang cendera mata di Balai Papan, khususnya. Yang terlebih lagi adalah pengunjung yang biasa datang berwisata ke tempat ini. Mereka sudah bisa membawa oleh-oleh atau kenang-kenangan yang mungkin ini khas, khasnya hutan lindung sungai Wainah, seperti itu. Terima kasih telah menonton